Intro Inilah cafe puncak kopi yang lagi viral baru-baru ini. Sesuai dengan namanya, di cafe puncak kopi ini menyajikan kopi asli khas Bogor, yaitu kopi puncak pajajaran dan kopi Cibulau. Tampak dari luar, cafe ini seperti sebuah vila, tapi begitu melangkahkan kaki ke dalamnya, pengunjung akan langsung dibuat takjub. Suasana pemandangan langsung ke Gunung Gedepang Rangu, begitu indah saat tengah menyantap secangkir kopi ataupun makanan. Ditemani dengan interior yang kekinian, cafe puncak kopi yang baru dibuka pada tanggal 29 Mei 2021 ini, tak hanya menyajikan kopi saja, aneka makanan, minuman serta cemilan tersedia di sini, harganya pun cukup ramah dengan kantongnya kaum milenial. Musik Ya, menu-nya itu, kita utama, kita makan kan kopi ya. Kopi harga Cibulau dan kopi tuncak pajajaran. Itu terus, untuk menjauh orang berwisata, maka dikuat makanan berat juga, penuh makanan berat, camilan juga kita menu lumayan banyak. Ada nasa bakat, koncong, patagot, sang koreng, kupian dan banyak bagaimana. Kita juga jual sok duren, sok duren, naneka jus, mokkel-mokkel, dan lain-lain. Untuk tempatnya sih, kita pengen sih terus mengangkat kopi-kopi daerah puncak ya, ya lebih dikenal, biar lebih dikenal di luar daerah juga. Amin. Terus, harapannya sih ya, kapal ini bisa menarik orang-orang di luar daerah, karena pemandangan kita juga udah bagus, digalami, yuk, 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 juga lah, gunung-gunungan juga kekuyataan, sama kota-kota kekuyataan untuk menjauh teman kelamannya. Apalagi di Cafe Puncak Kopi yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa atau Bung Des Megamendung ini, tersedia ayunan serta spot untuk berfoto selfie dengan latar belakang pegunungan yang menakjubkan. Tak hanya itu, di Cafe Puncak Kopi ini juga tersedia meja biliar dan persembahan live musik untuk memanjakan para pengunjung. Tongkrongan asik ini lokasinya tidak jauh dari pusat kota Bogor, tepatnya di Jalan Cipendawa Desa Megamendung Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tempat yang cukup strategis dengan nuansa menyejukkan sudah pasti bisa memberikan mood yang baik saat bersantai atau berlibur dengan orang terdekat ataupun keluarga. Ya, Alhamdulillah ini Puncak Kopi ini sangat luar biasa ya, buat pemiliknya Pak Benny yang punya ide yang sangat cemerlang dengan memanfaatkan lahan yang ada, dengan melihat pemandangan sinunya yang luar biasa. Jadi dijadikan suatu tempat kopi yang memang kopi ini memang dihasilkan dari hasil perkebunan dari wilayah Desa Megamendung itu sendiri. Ya, Alhamdulillah ini sangat luar biasa, apresiasi banget buat Pak Benny. Menunya Alhamdulillah enak, murah meriah, boleh dicoba, silahkan datang. Ini kebetulan saya tadi dari Panti Rehabilitasi Siliasi itu ada kunjungan, dan kebetulan saat kunjungan kami perkenalkan bahwa di wilayah Megamendung ini ada salah satu resto yaitu Puncak Kopi, tidak ada salahnya kami perkenalkan dan akhirnya para pengunjung atau tamu-tamu yang kunjungan ke Panti merasa penasaran, dan akhirnya berkunjung ke sini dan sangat menikmati sekali dan sangat luar biasa. Mereka sangat senang sekali. Harapannya ya mudah-mudahan Puncak Kopi ini tambah dikenal, tambah bisa memotivasi tempat-tempat yang lain, tidak harus suatu hal yang rame yang bikin padat, tetapi ini dengan posisi di gunung bisa menikmati keadaan alam, ya mudah-mudahan Puncak Kopi ini bisa maju dengan pesat. Cafe Puncak Kopi memang pas untuk dijadikan tujuan melepas penat di akhir pekan, apalagi bagi anda penikmat kopi dan wisata kuliner. Puncak Kopi yang mempunyai konsep unik dan pastinya Instagram Mabel ini, dijamin bikin pengunjung lebih fresh dan betah dengan suasananya dan kenyang dengan makanannya. Dari Cafe Puncak Kopi Megamendung, Palapa TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!